Halo semuanya kembali lagi dengan mini vlog saya hari ini saya akan mengunjungi sebuah museum yang ada di pulau kerto ikutin saya terus ya saat ini saya sedang berada di halaman museum general sudirman tepatnya di sebelah timur jembatan sungai logawa yang menjadi pintu masuk kota pulau kerto dari arah barat tahu ngasih nama museum ini diambil dari nama tokoh pahlawan nasional yang ada di Banyumas yaitu Panglima Besar General Sudirman saat kita masuk ke lantai dua kita bisa melihat secara keseluruhan yang ada di sekitar dengan jelas terdapat juga relif sejarah yang mengisahkan perjalanan hidup Sudirman dari masa kelahiran sampai memimpin perang keret ya di sini juga terdapat patul jenderal Sudirman yang menunggang seekor kuda saat kita akan turun akan sisihkan sebuah lembang negara Indonesia yaitu Pancasila di lantai bawah ini ada beberapa koleksi dari beliau yang meliputi pedang dan tandu saat perjuangan beliau nah di sini ada tandu tiruan yang digunakan beliau semasa perang kerilya terlihat beberapa diorama beliau dengan keterangan di bawahnya yang menceritakan secara perjuangan beliau semasa penjajahan walaupun cuaca di luar terik namun tetap sejuk karena disini banyak pepohonan Ayo kita ke tempat hotel yang dipenuhkan para tentara pada zaman dahulu nah di bagian belakang museum ada sebuah lapangan yang cocok banget untuk rekreasi dengan keluarga atau teman-teman disediakan juga warna permainan gratis loh mari kita coba nah itu teman-teman koleksi yang ada di museum jenderal Sudirman ini kita sebagai generasi mineral wajib melestarikan ya jangan lupa kalau kembang mas kunjungi museum jenderal Sudirman ini oke dadah selamat menikmati